This is the living world. Kabarnya bukan kabar sebarang, tetapi kabar baik, yaitu Yesus yang menyelamatkan, yang memberikan damai, dan memberikan pertolongan bagi kehidupan kita. Hari ini saya mau mengajak kita semua, termasuk diri saya, untuk dapat menyampaikan kabar baik, yaitu Yesus melalui setiap sikap, perkataan, dan perbuatan kita, yang menguatkan, yang menghiburkan, yang membangun kehidupan orang-orang di sekeliling kita, termasuk pasangan hidup kita, keluarga kita, teman-teman, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, ataupun orang-orang yang bertemu dengan kita. Mari terus menyampaikan, memberitakan kabar baik mengenai Yesus, sehingga setiap orang bisa diberkati dan bisa mengenal kepada Yesus. Selamat mengabarkan berita baik, kabar baik, roh kudus menyertai dan memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.